Pemerintah Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah SPIP dan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah APIP, pengawasan pengelolaan keuangan desa, penanda tanganan MOU implementasi SIMDA perencanaan, dan MOU pembinaan putra putri berprestasi untuk mengikuti penerimaan calon anggota Polri. Gubernur Riau Arsyad Juliani Rahman mengatakan sistem e-planning saat ini mulai menggunakan SIMDA perencanaan, ini agar melanjutkan pembangunan Riau menuju yang lebih sejahtera ke depan. Rakor ini bertujuan agar Pemprov dan Kabupaten bisa bersama-sama memperbaiki APIP sehingga bisa di level yang sama. Pencapaiannya cukup besar untuk Provinsi Riau yaitu berhubungan dengan efisiensi, ekonomis, dan optimalisasi penggunaan anggaran. Ini bisa dikorelasikan dengan penggunaan dana desa. Jika menggunakan metode yang tepat maka bisa memperbaiki kesejahteraan di desa tersebut. Jika BUMD sukses maka ekonomi desa akan meningkat dan terbuka. Ini juga akan berpengaruh pada aktivitas di desa tersebut. Rakor ini juga melihat kemampuan masing-masing desa seperti sejauh mana ketaatan menggunakan sistem keuangan. Dalam proses untuk mencapai kematangan SPIP kita, jadi maturity, jadi untuk menuju ke situ makanya ya ini ada keterkaitan dengan APIP. Jadi akhirnya juga harus meningkatkan kemampuannya sehingga SPIP kita bisa mencapai tingkat kematangan. Jadi dua-duanya paralel untuk ditingkatkan. Oleh karena itu rakor hari ini dalam rangka kita untuk bersama-sama provinsi dan kabupaten kota bisa sama-sama bisa memperbaiki APIP dan SPIP. Jadi suatu saat APIP dan SPIP, provinsi dan kabupaten kota Seriau ini sudah di level yang sama. Nah dan ini pengaruh besar terhadap pencapaian pembangunan di provinsi Seriau secara keseluruhan. Dan juga di dalam kita mencapai efisiensi dan ekonomis dan juga mencapai optimalnya penggunaan negara kita. Ditambahkan Gubernur Riau, Arsyad Juliandi Rahman, sistem keuangan Riau sudah di atas rata-rata nasional. Sekarang tinggal kemampuan sumber daya manusia atau SDM Riau untuk meningkatkannya. Frasti Bosho Layonda, Ivo melaporkan.